assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sore siang dan malam selamat datang teman-teman di channel saya vlogger karibetan teman-teman di episode kali ini saya akan membuat video tentang jenis-jenis tanaman hias sirih-sirihan teman-teman flower karibetan tanaman sirih-sirihan merupakan tanaman yang menyesuaikan saat ini masih tetap digemari karena keindahannya tanaman ini temen-temen identik dengan biasanya dibiarkan menggantung atau menjuntai kalau ada juga yang biasa pakai turis seperti ini kalau terus dibiarkan berdiri seperti ini terus ada juga yang dibiarkan menggantung atau menjuntai kebawah biasanya begini kebetulan saya punya beberapa jenis tanaman sirih-sirihan teman-teman ada tanaman apa saya yang saya miliki teman-teman jangan lupa ikutin terus video ini sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada tanaman sirih-sirihan apa saya teman-teman lagi tutun yang pertama teman-teman saya mempunyai ini di aturan ini yang pertama teman-teman saya mempunyai siri ini di peringkat 12 ini ada ini ini adalah termasuk namanya siri hijau dan daunnya menyerupai siri grajil cuma ini daunnya lebih lebih apanya semuanya lebih flat gitu warnanya hijau semua daunnya berbentuk kope seperti ini di kelas siri-sirihan ini termasuk yang paling murah teman-teman siri hijau ini yang kedua teman-teman saya mempunyai siri yang kedua teman-teman saya mempunyai siri ini siri marble siri marble ini teman-teman bentuknya ini menyerupai parigata ke suaranya belang-belang bisa dikelihatan belang-belang daunnya lebih ke Hai apa namanya seperti parigata cantik dan ini sangat cantik bisa dilihat kayak marble seperti ini bisa dilihat ini biasa dibiarkan menjontai atau pakai turut seperti ini dan ini harganya Hai segini kisaran Rp50.000 kalau yang ini tadi ini kalau yang ini murah ini segini Rp25.000 kisaran harganya Rp25.000 terus kita ke siri yang ada di sebelahnya ini dia teman-teman yang ini siri enjoy siri enjoy ini daunnya hampir menyerupai siri marble tapi daunnya ini lebih keriput ininya lebih keriput terus warna daunnya agak tebel lebih tebel dari sini marble dari coraknya hampir mirip parigata juga bisa dilihat bisa hijau seperti barigata belang-belang ada warna krem sama hijau muda mirip parigata tapi ini tidak parigata yang bawahnya seperti ini dan ini lebih cenderung lambat dalam pertumbuhan turun ini ini agak lama untuk tumbuh seperti sebesar ini agak agak lama dibandingkan yang siri ini kalau yang siri ini pertumbuhannya dia cepat banget untuk krimen seperti ini kalau ini saya beli hampir 6 bulan tuh lama banget makanya harganya ini agak lumayan siri enjoy ini segini bisa bisa nyampe Rp85.000 segini karena termasuk lambat dalam pertumbuhan karena daunnya yang agak tebel terus batangnya juga agak keras ini keren sih cuma sayang lambat sekali dalam pertumbuhan selanjutnya ini temen-temen saya punya ini ini adalah siri Papua ini termasuk baru saya beli baru sebulan yang lalu dari nursery di Bogor saya beli online temen-temen ini harganya Rp50.000 ini terus daunnya bulat gini belakangnya air kayak ada kayak ada marun-marun gitu terus bisa dilihat dan ini termasuk langkah katanya saya nyari di Bandung saya nggak nggak ketemu sih siri Papua daunnya bulat terus ininya ada kerutan-kerutan tapi tidak terlalu mengkrut juga karena bulat jadi Papua harga kisah Rp50.000 yang selanjutnya saya punya ini siri Badak atau siri Peru ini hampir menyerupai antarium siri juga terus ini daunnya keras dan kekar ini kelihatan megah warnanya hijau turis ininya daunnya kerut-kerutan ada agak-agak kerutan mengkrut pada kerutan-kerutan keriput dan ini saya sangat cantik makanya siri Badak ini banyak juga penggemarnya ini saya beli berapa empat bulan yang lalu ini dulu belinya jadi baru tiga daun dulu Rp75.000 sekarang udah sekarang udah udah lumayan udah udah agak ini ada panjang selanjutnya teman-teman ini saya mempunyai siri ini teman-teman ini adalah siri Mechan ini daunnya bentuk daunnya menyerupai hampir mirip melanocrysum bisa dilihat untuk berbentuk lope terus ada garis-garis ke sini urat-uratnya dan ini harganya dulu saya cuma ini udah lama ngedisemur banyak kutu putihnya saya dulu belinya ini Rp75.000 tiga bulan yang lalu siri Mechan cantik juga ini biasanya kalau orang-orang biasanya dibiarkan ke atas pakai turus kalau saya senang menjuntai gini keren juga selanjutnya saya mempunyai ini dia siri purba siri purba ini seharusnya udah pakai turut-turut atau huruf dari cutting lagi kan udah mulai kepanjangan dan ini termasuk cepat juga teman-teman dan termasuk paling mudah untuk dikembang biarkan ini cepat padahal ini termasuk dibilang baru juga baru 4 bulanan udah sepanjang ini Hai daunnya seperti ini dan ini tebal-tebal dan sangat menurut saya sangat-sangat apanya mewah harganya saya dulu beli teman-teman Rp65.000 masih masih berapa daun ya sekitar lima daun dulu Rp65.000 sekarang udah sepanjang ini sebenarnya udah harus saya cutting lagi cuma karena kesibukan saya ini saya belum sempat cutting-cutting tanaman lagi mungkin kalau ada waktu luang saya akan cutting-cutting saya perbanyak lagi ini adalah siri siri purba selanjutnya saya mempunyai siri ini dia ini yang ini adalah siri brazil siri brazil ini ternyata bukan dari brazil ini tanaman ini merupakan termasuk lokal juga sih tanaman lokal cuma menyerupai bendera brazil teman-teman disini ada hijau kuning-hijau jadi tanaman ini merupakan tuh daunnya menyerupai bendera brazil jadi ternyata kuning terus hijau kuning-hijau dan ini termasuk ini juga ini termasuk menurut saya termasuk mudah untuk dikembang biarkan saya kebetulan udah punya beberapa yang beberapa pot ini yang udah saya cacau sendiri dan ini sangat mudah untuk diperbanyak siri brazil ini daunnya hampir sama dengan siri ini teman-teman hampir menyerupai berbentuk lope cuma ini plat hijau semuanya terus ini ada warna kuningnya di tengahnya bedanya itu aja cuma dari harik sergi hargal Bimal Bimal ini ini dulu saya beli harga segini Rp50.000 ini Rp25.000 hampir setengahnya kita ke selanjutnya ini kesimpannya kesimpannya ini dia teman-teman sirih lemon sirih lemon ini ya dari bentuk daunnya sebenarnya hampir mirip sirih brazil juga terbentuk lope juga cuma ini warnanya saja yang menyerupai lemon teman-teman agak kekuning-kuningan lemon tuh teman-teman cantik juga tuh dan ini ternyata teman-teman bisa kuning gini harus di tempat yang teduh saya punya beberapa tanaman ini sirih lemon ini yang satu saya taruh di yang kena sinar matahari langsung yang satu agak teduh ternyata di tempat yang teduh itu teman-teman daunnya lebih kuning sedangkan yang di yang kena sinar matahari langsung daunnya agak ke hijau-hijauan teman-teman di kena sinar matahari langsung ternyata hijau dia yang ini di ini di tempat teduh ini agak kuning yang ini hijau terus ini yang ini baru saya pindahin lagi alhamdulillah sekarang udah kuning lagi nih yang pertama ini tuh masih hijau karena saya taruh di tempat yang panas biasanya kalau yang berwarna gini kan senang yang sinar matahari ternyata untuk sirih lemon ini tidak teman-teman dia lebih warnanya akan menjadi kuning ini kalau di tempat kan kalau ditempatkan di tempat yang itu dia akan lebih kuning karena tuh ini yang ini hijau tuh sekarang saya udah di tempat tidurkan lagi udah mulai kuning lagi daunnya terus ke koleksi saya selanjutnya teman-teman ini dia teman-teman ini adalah sirih silper sirih silper atau skin dapsus dan ini merupakan ini masuk sirih-sirihan yang mudah juga untuk diperbanyak walaupun cantik ini teman-teman ini ini paling mudah untuk diperbanyak dan paling gampang menurut saya ini saya udah beberapa kali mencacah dan Alhamdulillah teman-teman jadi ini juga kemarin habis saya cutting juga tuh ini sekarang udah mau tumbuh lagi udah panjang lagi termasuk cepat juga ini walaupun secantik ini daun secantik ini ternyata ini paling mudah untuk diperbanyakkan tidak seperti sirih enjoy ini yang lambat dan susah ini sila sirper ini kesana harganya teman-teman dulu saya cuma beli berapa ya 35 mungkin kalau seharga saya segini bisa nyampe 45ribuan kalau udah panjang ini dulu saya belinya pendek gitu berapa daun cuma ada mungkin ada empat daun harganya belinya dulu saya 35.000 terus selaka koleksi saya selanjutnya teman-teman ini adalah sirih kraton sirih kraton ini daunnya bermutu kelopet tapi kesininya lancip panjang agak panjang terus di pinggir-pinggir sininya ada warna warna silper perpaduan warna silper dan warna abu warna abu warna abu dan warna silper daunnya bermentuk kelopet memanjang dan ini juga termasuk termasuk mudah untuk dikembang biarkan juga sebenarnya harganya dan harganya pun sangat terjangkau dan ini menurut saya sangat cantik ini kalau segini mungkin harganya dulu saya ini udah lama sekali ini dulu saya beli cuma berapa ya 50ribu sekarang mau sering bunuh ini bisa nyampe berapa seratus mungkin ya karena udah lama belinya bisa dilihat sirih kraton daun belakangnya merah bisa dilihat daun ini merah dan perawatannya pun gampang tidak terlalu yang penting sering-sering disiram aja teman-teman sirih kraton ini dan yang terakhir teman-teman ini dia yang populer dan paling mudah ini dia teman-teman ini adalah sirih gading mungkin ini nenek moyang dari sirihnya dari ini kayak sirih gading ini daunnya seperti parigata seperti parigata apa nya Aurea parigata kuning tapi sebenarnya ini tidak parigata karena memang asli seperti ini tuh sirih gading ini kalau cari gading ini teman-teman kalau dia pengen warnanya keluar dia harus kena sinar matahari langsung udah ini saya ditaruh di di teras rumah jadi sinar warnanya warnanya keluar susah ada beberapa sirih gading yang saya taruh di tempat yang tuduh warnanya tidak keluar turun sen bisa disorot yang itu bisa dilihat tuh itu adalah di ini di zoom nah itu adalah sirih gading masih masih satu jenis teman tapi di tempat yang tuduh warnanya tidak keluar warna kuning-kuning ini malah mau ini ternyata kalau sirih gading itu dia menyukai sinar matahari kalau pengen warna pengen warna kuningnya keluar belang-belang kayak gini dia harus kena sinar matahari jangan di tempat yang tuduh itu tip dari saya demikian teman-teman video dari saya tentang sirih-sirihan mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh — Sampai jumpa Sampai jumpa Berita terbaru Terima kasih telah menonton!